Halo guys, jadi pada video kali ini saya akan sharing pengalaman dan review pemakaian dari RS Octagon 01 Control ya. Pasti dari kalian sudah ada yang tidak sabar, pengen mengetahui bagaimana performa dari Octagon 01 Control ini ya guys ya. Nah, nanti saya akan menyampaikan secara lengkap detail pas tuntas ya untuk rakyat ini bagaimana dari feel, character, detail performanya ya. Termasuk nanti jika ada plus minusnya akan saya sampaikan juga guys ya. Kalau kita perhatikan dari nama serinya Octagon 01 Control ya, jelas rakyat ini ditujukan buat pemain yang suka dominan bermain kontrol-kontrol. Suka placing-placing, taruh-taruh, playmaker ya. Dan kalau kita lihat dari spek berat dan BP-nya itu memang masuk banget buat all-rounder ya. Buat saya all-rounder ini cocok banget ya. Kemarin waktu dalam kondisi kosongan saya coba swing-swing seperti ini, ah itu saya sudah terkesan banget dengan rakyatnya ya. Saya langsung berpandangan, wah ini rakyatnya kayaknya bisa jadi rakyat andalan ya. Dan ini rakyatnya sudah saya coba dalam beberapa kali kesempatan ya. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana detail performa dari rakyat ini ya. Sebelum kita lanjut, berikut cuplikan ketika saya menggunakan rakyat ini. Oke, check this out. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Oke guys, jadi seperti itu tadi gameplay atau cuplikan ketika saya menggunakan rakyat ini ya. Ini rakyatnya kalau buat saya pribadi memang enak digunakan, nyaman ya. Buat kontrol-kontrol enak ya, karena sesuai dengan namanya Octagon 01 Control. Jadi jelas ya untuk kontrol-kontrol enak, untuk flashing-plashing enak. Untuk defense enak ya, pokoknya secara umum ini enak ya. Untuk bermain power ya, meskipun ini bukan rakyat tipe power, tapi ini masih bisa dikatakan enak ya. Asalkan ya enggak terus-terusan. Kalau hanya sesekali dua kali jika ada kesempatan, ini masih oke lah ya. Nanti kita akan coba bahas secara lebih detail untuk performa dari rakyat ini. Sebelumnya kita akan lihat feel dan karakter rakyat ini itu seperti apa ya guys ya. Nah rakyat ini dibanderol dengan harga Rp600.000-Rp700.000. Ada beberapa paket, saya ambil paket yang paling murah. Jadi dapat satu batang rakyat dan juga cover ya, cover kain ya. Dan kalau kita lihat dari nama serinya Control, jadi jelas ya. Untuk BP dan beratnya itu menyesuaikan dengan namanya itu ya, Control ya. Beratnya disini 85 plus minus 2 gram ya, kemudian BP-nya 290. Kemarin saya dapat realnya beratnya di 87, jadi masih dalam batas toleransi. Termasuk BP-nya ya yang 285, jadi dia masih dalam batas toleransi juga. Kalau berat memang biasanya kecenderungannya naik, kalau BP rata-rata kecenderungannya biasanya turun guys ya. Oke seperti itu, jadi feel yang saya rasakan memang rakyatnya itu dia apa ya guys ya, enak ya. Ketika dipakai ya, meskipun beratnya itu kosongannya 87, tapi jangan salah, RS itu memang istimewanya disitu ya, keanehannya tuh disitu. Termasuk yang ini guys ya, kemarin kita udah nge-review ya, Octagon 21 Proof. Ini berat totalnya 98 gram ya, itu berat guys ya. Secara angka itu berat, tapi ketika dipakai itu nggak seberat itu ya, apalagi yang Octagon 01 Control ini guys. Jadi ini rakyatnya memang nyaman ya. Kalau kita lihat, ini pemula otomatis dia masuk ya guys ya, atau untuk yang intermediate, hobis, yang gaya bermainnya itu allrounder ya, Control Control Placing Placing, ini rakyatnya oke banget ya guys ya. Nah, rakyatnya setelah tersetting senar dan juga overgrip ini ya, ini kondisinya overgripnya RS ya guys, RS Eco Grip. Cuma ini, apa guys ya, grip bawahnya udah saya lepas ya, udah saya lepas, saya kasih kusin wrap, terus saya tunggu dengan overgrip ya. Ini berat totalnya menjadi 92, 93, kemudian BP-nya menjadi 290 ya guys ya. Kenapa saya lepas ya, sebenarnya nggak dilepas pun sebenarnya juga udah enak ya, karena dia G6. Kemarin waktu saya coba-coba, memang G6-nya RS itu enak asik ya. Cuma karena saya mau menyamakan settingan Octagon 01 Control ini dengan flat power semia saya ya, yang saya lepas juga di bawahnya ya. Cuma sayang sekali ini BP-nya mentong di 290 ya, untuk beratnya sih ya 92, 93 ya, karena memang dasarannya BP, beratnya memang udah lumayan ya guys ya. Untuk senarnya, nah senarnya saya menggunakan senar dari Hikua ISO 66 Carbon ya, senar yang belakang ini lagi saya suka banget ya, karena memang enak ya guys ya. Kalian bisa coba, buat yang belum coba guys ya. Untuk tarikannya 29 LBS, cross-nya mainnya 27 LBS, mesin digital dibuat 4 simpul hitting, soalnya seperti ini guys. Hmm, nyaring guys. Oke. Oke, nyaring seperti itu ya. Dan, raketnya kalau dengan settingan seperti ini ya, terasa apa ya guys ya, bisa dikatakan terasa ringan ya. Kemarin teman waktu coba megang-megang, juga mengatakan raketnya ringan ya guys ya, karena ya itu tadi ya, RS tuh memang keanehannya di situ guys ya. Nah, untuk stimulus-nya, kalian serasakan ini dia medium ya, jadi sesuai dengan speknya. Cuma medium-nya ini cenderung ke kaku ya guys ya. Nah, dengan stimulus-nya seperti itu, untuk kontrol-kontrol enak ya guys ya, untuk akurasi juga masih bagus, meskipun nggak terlalu kaku. Tapi, dengan stimulus yang medium itu malah ramah ya, jadi saya bilang tadi, untuk pemula ini masuk ya, masih masuk. Kemudian yang hobis intermediate, ini masih masuk ya, ramah digunakan ya, karena nggak terlalu membebani tangan. Kalau raketnya terlalu kaku, pasti akan membebani tangan ya, jadi tangan harus kuat ya. Kalau ini raketnya aman guys ya. Untuk swing-nya, nah ini oke guys, enak banget ya. Swing-nya enak ya, memang dasarnya RS tuh raket berat aja terasa, raket 3U aja terasa 4U ya, apalagi yang ini ya, dengan berat dan BP yang, terutama BP yang nggak terlalu tinggi. Jadi ini swing-nya enak ya guys ya, responsif banget ya, itu yang saya suka dengan raket ini ya. Untuk maneuver-nya jelas enak, handling-nya juga enak ya, setelah saya setting seperti ini ya, sesuai dengan kenyamanan saya ya guys ya. Untuk adaptasinya, nggak susah ya, ketika kali pertama pakai, itu udah langsung klop ya, nggak butuh waktu adaptasi lama ya, mudah dipakai dan juga enak ya tentunya ya. Kalau enak raketnya, itu kita bermain itu jadi lebih banyak kreativitas ya guys ya. Kemudian untuk chat dan di sini ya, kalau kita perhatikan ya, ini dominan matte atau doff dan di sini juga udah kekinian ya guys ya. Dan dalam beberapa kesempatan, ini sudah ada yang lecet ya guys, sayang sekali. Cuma ini lecetnya bagian stikernya ya. Dan ini juga dibandingkan dengan saudara-saudaranya, 11 mesh dan 21 proof, saya lebih menyukai yang 01 control ini ya guys ya. Desainnya lebih, apa ya, pilihan warnanya itu lebih asik ya, lebih-lebih kalem ya, tapi ini hanya soal selera aja ya. Untuk kualitas chat-nya ya, seperti itu tadi, kalian bisa lihat sendiri, kalau menurut saya ini untuk stikernya yang kurang ya. Kalau chat dasarnya ini oke, aman ya, cuma stikernya aja yang apa ya, ini kurang bagus ya, kayak leaning gitu guys ya. Oke, kemudian untuk tension-nya, dia sampai 30 lbs, jadi udah ya cukup ya buat pemula sampai yang kelas intermediate, segitu udah cukup. Kalau ditarik lebihpun, saya rasa mungkin masih bisa ya, 31 gitu, mungkin masih oke ya. Soliditasnya oke, stabilitasnya juga menurut saya oke ya. Kan ini racket kelas high-end dari RS tentunya secara material, udah bagus ya. Ini materialnya itu menggunakan nano-carbon teknologi dan juga ini ada composite frame system ya. Jadi tentunya untuk mendukung performa dari racket ini ya. Oke, sekarang kita akan coba membahas detail performa dari racket ini, dari power-nya bagaimana, lock-nya bagaimana, drive, defense, lock netting, dan juga control pressing-nya. Coba kita lihat bagaimana guys ya. Udah saya gunakan dalam beberapa kali kesempatan dan secara umum saya suka dengan racket ini secara perfumanya oke ya. Memang racket ini ya lebih enak digunakan, dominant untuk control-control pressing, pressing ya. Untuk smash ya hanya sesekali aja jika ada kesempatan ya. Kalau terus-terusan jelas ini bukan racket-nya ya, kalian bisa ambil yang 21 proof atau yang 11 smash ya. Nah, ini untuk power ya, secara umum saya suka. Cuma untuk power-nya ini enak, cuma masih kurang istimewa menurut saya guys ya. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin karena, mungkin bisa juga karena senarnya. Senarnya mungkin kurang cocok atau dari grip bawaannya ya. Sebenarnya kalau nggak dilepas pun itu udah terasa, apa ya guys ya, udah terasa nggak terlalu berat ya, nggak ringan ya. Cuma ini saya lepas karena pengen menaikkan BP-nya. Cuma ya feel-nya tadi, untuk power saya kurang begitu apa ya, masih kayak kurang, harusnya bisa lebih enak lagi ya. Oke, jadi saya kasih nilai 8,5 ya. Untuk ngelop, oke nggak ada masalah. Saya kasih nilai 9. Kemudian untuk drive, nah ini oke, swing-nya enak, responsif banget. Saya kasih nilai 9,5. Jadi kalau kalian suka adu drive ya, permainan-permainan cepat. Atau motong-motong ya, kalian di depan ini oke banget ya. Kemudian untuk defense ini juga enak ya. Karena swing-nya enak ini, pertahanan kita juga bisa lebih kuat ya. Saya kasih nilai 9,5 juga ya. Untuk netting saya kasih nilai 9, untuk drop shot, saya merasa agak kurang berat kepala sih. Tapi ini hanya soal skill aja ya. Netting dan juga drop shot itu lebih ke skill ya. Tapi ini oke, nggak ada masalah, tinggal pembiasaan aja ya. Saya kasih nilai 9 juga. Control placing saya kasih nilai 9,5 karena ini memang raketnya enak ya. Memang ditujukan untuk itu ya. Kalau dari kelas pemain, untuk pemula masuk, buat intermediate juga masuk, atau advanced pun ini juga masuk ya. Kalau pemula ya, atau kalau yang intermediate atau yang advanced, tentu aja yang gaya bermainnya itu lebih all round ya. Atau lebih menyukai pertahanan yang kuat, taruh-taruh. Nah, ini raketnya oke ya guys ya. Ini juga bisa jadi raket utama atau raket backup. Kalau kalian punya raket GTV atau raket tipe power, nah ini bisa menjadi backupnya guys ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga sudah menjawab semua pertanyaan kalian. Jika masih ada yang belum, silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti akan saya coba balas. Dan nanti next kita akan coba komparasikan dengan Flypower Samia. Karena dia raketnya setipe dan juga dari harganya juga kurang lebih hampir sama ya. Pokoknya ditunggu aja untuk komparasinya ya. Kita coba lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat. Salam Orada. Salam Orada.